Kalian lagi bingung caranya nge-kick villager kalian dari island kalian gimana? Nunggu mereka sampai mereka mau pindah? Atau kalau ada yang pindah pun kalian harus ngebuang NMT yang banyak untuk nyari mereka? Jadi di video kali ini, aku akan ngajarin kalian gimana caranya nge-kick villager yang ada di island kalian tanpa harus membuang-buang NMT dan tanpa harus menunggu mereka sampai mereka pengen keluar dari island kalian. Jadi di island aku hari ini kebetulan ada visitor, dan kebetulan aku juga mau villager yang baru karena ada satu villager yang aku gak suka, namanya itu si Ava Jadi aku akan mengusir Ava secara tidak halus dari island aku So, let's go to the campsite and meet the visitor Ya, jadi seperti yang kalian tau, island aku masih berantakan Aku bener-bener slow process banget main Animal Crossing ini Jadi aku gak terlalu buru-buru So, seperti yang kalian lihat, ini adalah area campsite aku Dan disitu tendanya sudah terbangun, jadi di dalamnya pasti ada visitor Mari kita ketemu dengan dia Aku gak akan milih, tapi aku akan lebih tunjukin ke kalian gimana proses untuk mendapetin si visitor ini untuk pindah ke island aku So, visitor kita hari ini namanya Twiji Jadi yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus keep talking with your visitor Biasanya nanti dia akan ngajak kalian main game Jadi di game itu kalian, kalau menang biasanya kalian akan dapat barang dari si visitor ini Dan kalau misalnya kalian menang dan yang di kesempatan kedua kalian ngomong lagi sama dia Dia biasanya akan punya pikiran untuk pindah ke island kalian So, di conversationnya sekarang dia ngajak aku main game Karena aku udah tau rule-nya Jadi biasanya kamu harus nebak kartu apa yang dia pegang Either waru, hati, diamond, or like keriting Jadi kamu harus milih Aku pilih spade dan salah Biasanya ya, biasanya ini sih menurut penulaman aku Jadi kalau misalnya kalian tebak satu gambar Contoh kalian tebak hard Terus Habis itu kalian menang Habis itu kalian ngajak ngomong lagi Biar part that she wants to move to your island itu come up Tapi sebenarnya enggak Dan dia ngajak kalian main game lagi Atau misalnya that conversation come up Biasanya mereka akan nyuruh kalian untuk nebak lagi Yang kalian tebak sebelumnya itu Contoh aku tebak hard dan itu benar Kalau kalian misalnya tebak di bawahnya kayak diamond Itu biasanya 99% that's gonna be right Kayak gitu Dan ini dia ngajak aku main tebak-tebakan lagi Aku pilih diamond Karena tadi sebelumnya kan hard And see, that's right kan Jadi kalau misalnya jawaban sebelumnya itu hard Bisa jawaban setelahnya itu bakal hard Jadi dia bakal bisa in order Tapi enggak selalu kayak gitu sih But in my experience It's always like that Kayak gitu Jadi kalau kalian mau tahu Aku tuh sebenarnya dari campsite ini Aku udah dapetin dua villager Yang pertama itu si Shader Terus yang kedua itu si Shreve Which is Shreve itu kayak villager yang benar-benar diimpikan oleh semua orang di Animal Crossing Kayaknya Raymond sempat main ke campsite aku Cuma karena aku enggak tahu Kalau misalnya kalian itu bisa invite visitor kalian untuk tinggal di island kalian Makanya aku kayak skip dia gitu Enggak ngojek main dia Dan aku kayak baca ini di Twitter Kalau kalian itu bisa nge-invite visitor kalian Dan nge-kick villager yang kalian tidak inginkan Dari dengan cara kayak ngomong sama mereka Oh ini di conversation ini dia ada part dimana dia pengen pindah ke island aku So sekarang aku akan main game lagi sama dia Oke tadi sebelumnya kan diamond ya Harusnya sekarang spade Atau enggak club I'm not really sure Tapi mari kita lihat di video ini Oke aku pilih hard lagi And aku enggak tahu deh kenapa aku pilih hard Tapi kayaknya feeling aku itu bakal hard So ya Dia kalah dan dia akan pindah ke seminyak Jadi dia akan secara random Bakal pilih villager mana yang akan harus pindah Jadi kalau seumpama dia pilih villager yang gak kalian inginkan Kalian bisa langsung press home Dan langsung exit game kalian sebelum itu nge-save Dan kalian bisa ulang proses yang sama lagi Kayak gitu Jadi dia tadi udah ngomong ke resident service Tapi dia tahu kalau di island aku tuh masih penuh Belum ada yang pindah Jadi dia akan pilih random Villager siapa yang akan dia pilih Semoga Ava Semoga Ava Yes Ava Oke So Ava is gonna be moving out from my island Jadi Twiggy akan mereplace tempat Ava Wuh that's good Oke It's okay I think Twiggy is kinda cute Dia kelihatan kayak bulung parkir dulu peliharaan yang aku punya So it's fine Oke Jadi dia udah sempat ngomong sama Ava Dan Ava bersedia untuk pindah dari island aku Jadi nanti aku akan tunjukin ke kalian Apa yang akan terjadi di rumah Ava Setelah aku selesai conversation ini sama Twiggy Oke thank you Twiggy Thank you for moving to my island And kick out Ava I'm so happy Seneng banget Jadi ya inilah caranya untuk mengusir villager kalian Yang ada di island kalian Biasanya tuh Ada 4 visitor yang akan main ke island kalian dalam sebulan Jadi kalian bisa aja ngomong sama 4 visitor itu Kalau kalian misalnya mau nge-kick somebody from your island Kalau misalnya kalian suka ya sama visitornya Kalau enggak kalian bisa skip aja sampai kalian ketemu Ketemu dengan visitor yang kalian inginkan Kayak gitu Oke sekarang kita Akan pergi ke rumah Ava Kita akan lihat apakah Disana bentukannya udah akan beres-beres Dan dia siap-siap untuk pergi Let's go to Ava house Oke rumah Ava ini agak jauh ya guys Jadi rumah Ava tuh agak di ujung Oke ini adalah rumah Ava Mari kita lihat ke dalam Bagaimana bentukannya rumah Ava I hope sih udah ada packingan ya Semoga Oh ya ternyata Ava sudah siap-siap packing Dia udah siap-siap pindah Nah biasanya dari proses ini Pas Ava packing Besokannya rumah itu akan kosong Jadi lusanya baru si visitor baru akan pindah ke rumahnya So ya that's all about video today Thank you guys for watching And see you on my next video Bye guys 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 Terima kasih.